1, 2, 3 SMA Plus PGRI Cibinong pada Oktober lalu menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan mengusung tema optimalisasi kemampuan berbahasa dan seni untuk menguatkan karakter kader bangsa yang berjiwa nasionalis. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di bulan Oktober yang biasa dikenal dengan bulan bahasa. Ini sudah merupakan kegiatan tahunan kita dalam tukar memperingati Sumpah Pemuda setiap tahun. Kegiatan ini kita lakukan sebenarnya adalah untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak kita bahwa persoalan pemuda ini sudah selesai pada tahun 1998 itu. Sehingga kita harapkan mereka sebagai generasi pelanjut ini untuk memegang apa yang telah menjadi komitmen pemuda pada tahun 1928 itu. Itu yang kita tanamkan pesan-pesan moral tahun 1928 itu. Sehingga mereka ini nanti menjadi kader bangsa yang sudah tidak lagi kesalahannya sudah selesai tentang persatuan, tentang bahasa, tentang tanah air. Sehingga mereka betul-betul penuh waktu mereka adalah untuk mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi gemilang mereka. Jadi intinya bagaimana pesan-pesan 1928 itu kita sampaikan kepada siswa tapi tidak hanya melalui pembelajaran di kelas tapi merupakan atraksi, merupakan melalui kegiatan-kegiatan lomba kegiatan-kegiatan yang langsung mereka praktekkan di lapangan. Jadi tidak hanya memberikan tentang 29 Oktober ini hanya melalui ruang-ruang kelas pembelajaran saja. Pak, untuk perlombaan itu sendiri ada apa saja Pak? Oh banyak, yang berkaitan dengan bahasa, kita lombakan itu bahasa Indonesia. Tentu juga ada bahasa daerah, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Kemudian juga ada seni dari berbagai daerah tadi yang kita lihat. Ada budaya Jawa, ada budaya Sumatera, ada juga seni budaya Sulawesi, ada seni budaya Aceh, ada seni budaya Papua dan sebagainya. Nah, itu yang kita pernah melakukan dalam kegiatan-kegiatan ini. Pak, untuk bahasa ini Pak, akan dibawa kemana? Apakah di sini saja atau akan mengekuti perlombaan sejauh barat? Ya, tentunya kita kegiatan-kegiatan akan menghasilkan anak-anak yang berprestasi di bidang bahasa. Ini biasanya yang mewakili sekolah kita dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di lomba, yang ada di berbagai tingkat, di kabupaten, bisa juga di provinsi, dan juga di tingkat nasional. Contohnya dulu adalah bahasa Inggris, misalnya salah satu budaya bahasa yang kita berikan di sekolah ini, mereka berhasil menunjukkan prestasi yang terbaik pada waktu itu, finalnya itu berhadapan dengan Tarakanita Jakarta. Dan anak-anak kita dapat menjeluhi ini. Apa harapan untuk ke depannya Pak? Kita mengharapkan bahwa budaya-budaya seperti ini, jiwa-jiwa semangat 1928 itu, benar-benar menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita. Kan sekolah ini juga kita canangkan sebagai sekolah kader bangsa, yang kita isi dengan tiga karakter, yaitu karakternya adalah kutai bangsa dan tanah air, yang kedua alam cintai imutan dan teknologi, dan yang ketiga adalah memiliki iman yang tangguh. Inilah sebetulnya inspirasi kita dari Sumpah Pemuda 1928 itu. Bagi saja yang membawa untuk mahasiswa ataupun anak-anak sekolah. Kita memesankan kepada seluruh anak-anak muda Indonesia, pemuda Indonesia, bahwa melalui Ristiwa R8 itu, kembalilah kalian menyadari bahwa persoalan pemuda sudah selesai. Persoalan kita sekarang ini bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan segala kemampuan dan kreatifitas pada generasi muda. Kita jangan lagi terjebak di dalam pertengkaran di antara kalian, kemudian juga perkelahian di antara kalian, pertentangan di antara kalian. Sekarang ini fokus kalian adalah bagaimana menyiapkan diri anda sendiri untuk menjadi kader bangsa ini ke depan, untuk membawa Indonesia lebih maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain. SMA plus PGRI Cibinong ini juga menyelenggarakan kompetisi antarkelas untuk mengasah kemampuan bahasa dan seni para siswanya.